Pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk bisa bertahan hidup dan mengembangkan diri. Seorang pemuda di Jalan Mayor Zen, Palembang, Daniel Alhashi, banting setir dari set pemperusahaan, menjadi peternak ikan cupang. Kini ia pun sedang merasakan manisnya menjadi peternak ikan dengan penghasilan jutaan rupiah setiap bulannya. Memanfaatkan lahan sempit, ternyata budidaya ikan cupang bisa menjadi peluang bagi seorang satpam. Daniel Alhashi, yang kini banting setir menjadi peternak ikan cupang, di samping kediamannya berjejar rapi ratusan ikan cupang jenis Multicolor, Galaxy, dan NCCP. Ikan-ikan ini diberi daun ketapang sehingga airnya berwarna kuning dan daun ini sangat baik untuk warna sisik ikan hias yang satu ini. Untuk perawatan, sebaiknya memberi makan dua kali sehari dan air diganti juga dua hari sekali. Selain itu, untuk melakukan budidaya, diperlukan waktu hingga tiga bulan, mulai masa perjodohan, bertelur, hingga berkembang menjadi dewasa. Daniel menjelaskan hobi memelihara ikan cupang memang sejak kecil dilakukan, sehingga ia sangat bahagia hobinya kini menjadi pendulang rupiah. Ikan cupang dijual mulai dari harga 100 ribu hingga jutaan rupiah, di mana tidak hanya di Indonesia, pengiriman pun hingga ke Asia Tenggara. Jutaan rupiah pun masuk ke kantongnya. Jumlah para pelanggan pun semakin hari mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. Karena hobi Pak, hobi untuk sebagai hiburan di rumah. Uniknya apa sih Pak? Uniknya warnanya Pak, warnanya banyak corak ini. Kalau dulu kan corak ikan ini cuma satu warna kan? Kalau sekarang udah kayaknya banyak, ada yang merah, ada yang biru, kuning ini. Saya budidaya cupang karena beraul dari hobi. Hobi emang dari kecil kan, jadi saya budidaya cupang. Itu apa aja Pak jenis cupangnya? Apa? Jenis cupang ya? Jenis-jenis cupang disini kita mainin jenis galaksi, jenis multi-color, sama FCCP. Itu budidayanya seperti apa Pak? Perawatannya? Perawatnya itu sangat gampang sih. Intinya kita harus tahu jenis-jenis ikan cupang, bisa ngebreed ikan cupang dan dirawat setiap hari dikasih makan. Airnya nanti ya? Air itu wajib digenti tuh. Kalau di sini, di pump saya ini, kalau sipon itu dua hari sekali. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.